hai oke Selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuatkan video tentang aplikasi dana ya kali ini tidak membahas tentang ojek online dan kurir dan lainnya kali ini saya akan membahas tentang e-wallet untuk e-wallet ini yaitu untuk aplikasi dana ya oke kali ini saya akan membahas aplikasi dana yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya yang sudah bergabung saya ucapkan banyak tiga masih ya dan jangan lupa like dan komennya Oke kali ini sesuai judulnya ya saya akan membuatkan video cara isi saldo ya di aplikasi dana jadi cara top-up atau isi saldo ya di aplikasi dana di sini ada beberapa pilihan ya di atas ini ada pindah isi saldo kirim minta kita pilih isi saldo ya di atas ini ya Oke ini cara isi saldo di aplikasi dana Oke langsung aja kita pilih isi saldo di atas ini sesuai eh tampilan di aplikasinya ya oke yang punya kartu debit bisa pilih di kartu debit terus ini ada tulisan mau isi saldo dana kamu dengan cara apa ini ada berpilihan ya ada bank bank ada kredit terus bawahnya itu Bang banyak sekali ya ini ada udah ada kerjasamanya jadi tinggal dipilih aja untuk banknya udah banyak sekali biasanya kalau belum kerjasama itu biasanya cuma dikit ya untuk banknya ini udah banyak ya di aplikasi dana Oke sesuai induksinya ya di sini ada peluang dan di sini ada teragen terdekat kalau misalkan dari orang enggak punya mbanking atau BCA atau ATM atau rekening bank bisa lewat alfamat alfamidi dandan dan lotionnya atau di pegadian atau kantor bos ya Nah di sini enggak ada ramayan ini enggak ada mungkin udah nggak kerjasama yang ini yang dari rekan-rekan mungkin mau isi saldo lewat alfamat juga bisa di sini pilih lebih di sini pilih ketu ingin ini menipi lah way di sini pilih aja ini ada tulisan ya ikuti intusi pembayaran dibawah ini adik atas ini ada maksimum Rp2 juta terus Oh ini Rp2 juta lah terus ini ada kunjungi gerai alfamat alfamidi dandan dan lotion terdekat ini konfirmasikan kekasih bahwa anda ingin melakukan top up mau jadi kita ngomong kekasihnya kita ngomong top up dana terus nomor ponselnya kita informasikan ke hasilnya ya jumlah top up yang mau diisi berapa terus ini ada tulisan nominal yang dapat dipilih ada Rp50.000 ya jadi minimal Rp50.000 ya kalau ngisi di alfamat alfamidi terus maksimal Rp450.000 ya jadi minimal Rp50.000 ya oke terus kalau mungkin dari alfamidi atau alfamat mungkin kadang mungkin bisa isi saldo di pegadian pegadian juga bisa hampir sama dengan alfamat ya ini minimal Rp50.000 terus maksimal Rp500.000 ya oke dari akan mungkin kalau mau coba di kantor pos juga bisa ada di kantor pos Oke kali ini saya akan membuatkan video ya contoh untuk saya buatkan karena saya mau isi saldo lewat mbanking ya melalui BCA Oke karena punyanya saya BCA ya jadi kita isi saldo lewat BCA oke di sini langsung aja klik nanti aja nanti aku tadi oke di sini ada berbalian ya ini saya pilih untuk isi saldo lewat mbanking atau lewat BCA ya isi di saldo di dana top up dana melalui BCA ya disini ada beberapa pilihan ya ini ada ikutin disini dibawah ini ya kita bisa salin kode di sini ya kita salin kode terus ini ada ATM BCA ya kalau mau isi lewat ATM BCA juga bisa di sini ada introsinya untuk ATM BCA masukkan kartu ATM dan pin BCA terus mempilih menu transaksi lainnya transfer ke rekening BCA virtual account oke sesuai introsinya di ATM biasanya ada tulisan gini ya nah ini sesuai introsinya ini 3901 itu kode dari dana ya kode dari dana untuk pembayaran terus diikuti nomor kita ya 085 berapa itu itu intinya kode dananya 3901 ya kayak ini ya 3901 terus 08 diikuti kode nomor kita ya 085 berapa itu untuk kode dari bank dari untuk top up dana ya terus disini ada ATM BCA ada klik BCA dan ada MPCA bjr mobil saya akan memakai BCA mobil ya klik BCA sebenarnya juga bisa ya tapi kadang saya pakai yang m PCA bjr mobil Oke disini hampir sama ya introsinya masukkan ke aplikasi mobil bjr terus pilih menu transfer terus ada tulisan bjr virtual account ya kita masukkan ini kita salin kode ini ini kita mau masuk ke nomor akun virtual bisa jadi kita masuk-masuk ya Oke langsung aja ke aplikasinya ya untuk pembayarannya untuk untuk top-up atau untuk isi saldo ya Oke langsung aja kita pilih mbja mobil ya kita langsung bisa terus kita masukkan password seperti biasa ya untuk cara isi saldo ya cara buka mobil banking ya mobil mobil banking ini oke langsung aja pilih transfer ya m transfer di sini ada tulisan bja virtual account kita pilih itu terus kita masukkan di sini ya input Oke yang kita salin tadi atau kita copy kita masukkan sini terus Oke selanjutnya setelah itu kita send di atas ya Oke ini ada tulisan m transfer dana top top-up Oke langsung aja kita masukkan nominalnya ini lebih gampang kalau kita pakai mobil banking ya mobil banking jadi tinggal ngisi aja Oke saya akan mau mengisi 12.000 aja ya karena sebagai gambaran atau sebagai contoh ya cara isi saldo dana ya cara isi saldo aplikasi dana lewat mobil banking atau kalau saya ya pakai bja kalau orang-orang mungkin pakai BRI juga bisa BNI juga bisa mobil banking kalau enggak bisa ya nanti di ATM juga bisa Oke langsung aja kita pilih Oke kita udah masukkan ya kita tunggu ya kita tunggu terus ini ada tulisan berhasil nah ini udah berhasil yang dana top-up 12.000 Oke Oke langsung dikatakan 40.000 saya kesih 12.000 mungkin ya saldonya tadi tak jadi nambah ya Oke saya belum info ya tadi untuk saldo tadi 14.000 ya untuk di saldo aplikasi dana Oke langsung aja kita lihat di aplikasi ini dana Oke disini udah ini udah jadi 26 ya tadi 14 jadi 26 berarti saldo udah masuk ini cepet ya ya maksudnya jadi enggak biasanya karena dong lama untuk maksudnya dan dari rekan-rekan mungkin komen komen biasanya enggak sabaran belum masuk wang karena itu sistem jadi maksudnya juga nunggu ya Hai Oke ini riwayat bisa dicek diriwayatnya ini udah ada 12.000 ya riwayatnya Oke itu aja ya dari cara isi saldo di aplikasi atau cara top-up atau isi saldo di aplikasi dana lewat BCA kalau saya yang terlihatkan punya pilihan Oke jangan lupa subscribe like comment and share Terima kasih malah kita saling berbagi